Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Tawaran pertama Arsenal untuk Mudrik ditolak Arsenal masih jauh dalam upaya mendatangkan bintang Ukraina yakni Mikhailo Mudrik. Pasalnya tawaran pertama The Gunners, senilai 55 juta pound sterling mereka, ditolak oleh Saktar Donetsk. Meskipun Saktar Donetsk menolak tawaran tersebut, namun Arsenal kemungkinan akan kembali dengan pengajuan tawaran kedua mereka dalam beberapa hari ke depan. Ketertarikan kepada Mudrik memang tetap tinggi dan negosiasi antara kedua klub sedang berlangsung seiring berjalannya waktu menuju jendela transfer Januari. Apalagi transfer ini menjadi sangat mungkin karena sang pemain sangat ingin bermain di Liga Inggris untuk membela Arsenal. Setelah beberapa kode terang-terangan yang diberikan oleh sang pemain di media sosial. Punggawai internasional Ukraina itu menjadi salah satu tulang punggung tim. Dan dia telah tampil dengan total 13 penampilan di Liga Ukraina serta menunjukkan produktivitasnya. Yang juga mengesankan sebagai penyerang sayap dengan mengemas 8 gol. Ingin kejar Arsenal, Pep tegaskan klubnya tak boleh terpeleset. Pep Guardiola mengakui kalau Manchester City tidak boleh kehilangan poin lebih lanjut. Menyusul Arsenal yang terus melesat di puncak klasmen Liga Premier Inggris. Arsenal unggul 8 poin atas City. The Citizens bisa memangkas jarak itu saat bertandang ke markas Leeds United di Ellon Road yang dilansungkan pada Kamis 29 Desember. Kevin De Bruyne JL disalip oleh Newcastle dari peringkat kedua. Di sisi lain, City memiliki jadwal yang mengerikan pada bulan Januari. Dengan melawan Chelsea, Manchester United, Tottenham, dan Wolves. Selain itu, mereka juga akan menghadapi Chelsea di Piala FA dan Southampton di Piala Liga. Oleh sebab itu, Guardiola mengakui tidak boleh ada ruang untuk membuat kesalahan dalam pengejaran timnya dengan The Gunners. Dia mengatakan setelah kalah dari Brentford dan Arsenal yang sedang impresif, timnya harus waspada dan berhati-hati. Rasa hormat untuk Wenger patut didapatkan. Arsenal menjauhkan dominasi Manchester City saat menghadapi WSM dan memberikan penampilan apik saat legenda hidup klub hadir yakni Arsene Wenger. Wenger telah mempertahankan martabatnya dan melanjutkan perjalanan dalam perannya di FIFA. Oleh sebab itu, banyak orang menganggap Wenger hanya satu dan rasa hormat pantas untuk dia dapatkan. Di satu sisi, Arsenal juga akan mengenang kontribusi 22 tahun Wenger dengan membangun patungnya sendiri pada 2023. Wenger telah memenangkan gelar Liga Premier terakhir klub pada tahun 2004, memimpin The Gunners melalui musim tak terkelakan. Mereka kemudian dianugerahi trofi emas untuk pencapaian ini. Dan Wenger menyerahkannya setelah meninggalkan Arsenal pada tahun 2018. Didilai Bug Malaikat, Saka diharapkan jadi pembunuh di atas lapangan. Bug Malaikat, Saka telah muncul sebagai penyerang terbaik di Arsenal musim ini saat The Gunners duduk dengan nyaman di puncak kelasmen Liga Premier. Pemain muda itu luar biasa saat bermain untuk Inggris di Piala Dunia dan mencetak gol pertama Arsenal dalam kemenangan 3-1 mereka saat melawan WSM kemarin. Saka telah menambahkan insting pembunuh ke dalam permainannya yang sebelumnya hilang dan menjadikannya sebagai salah satu pemain yang harus diperhatikan. Legenda The Gunners, Thierry Ongri pun menyampaikan pendapatnya. Betapa pentingnya bagi Saka untuk berubah menjadi ancaman sebagai pembunuh di atas lapangan. Ujar Ongri Pemain 21 tahun itu akan terus menjadi lebih baik. Ketika dia mulai lebih sering untuk mencetak gol, dia akan menjadi semakin tak terbendung. Mampu tampil tenang performa Zinchenko dapat bujian. Mantan pemain Arsenal dan Legenda Klub Thierry Ongri terkesan dengan penampilan Oleksandr Zinchenko sejak dia pindah klub. Atas kedatangannya, berarti Arsenal memiliki dua back kiri yang bagus. Tetapi dia juga mahir bermain di lini tengah dan lebih jauh ke atas lapangan. Namun penampilan Zinchenko sebagai back sayap mendapatkan sorotan dari Legenda Klub. Ongri menganggap tak mudah untuk bermain di posisi itu. Banyak orang panik tapi dia tidak panik. Dia tahu cara mendaur ulang bola. Dia pintar. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Dia tahu kapan harus melakukannya. Dia tahu cara bermain dalam sistem ini. Puji Tiare Ongri untuk Zinchenko Zinchenko Kemenangan atas WSM ada peran Odegaard di ruang ganti. Ada peran Martin Odegaard di baru waktu selepas turun minum. Pasalnya The Gunners saat itu tertinggal oleh sang lawan. Kapten The Gunners itu mencoba untuk membuka pembicaraan dengan memberikan motivasi untuk rekan setimnya. Kita kekurangan gol. Tapi saya pikir kami bermain bagus. Dan kami terus melakukan banyak hal yang sama. Terus bermain, terus percaya, terus lakukan hal yang sama. Ujar Martin Odegaard Para pemain menunjukkan karakter yang luar biasa dalam kemenangan melawan WSM untuk membalikan keadaan. Dan itu adalah salah satu alasan Arsenal yakin bisa mengakhiri musim ini dengan gelar juara Liga Premier. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunnerspace. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax